Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiac Harian Kali ini saya akan membacakan Ramalan Zodiac Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Di bulan Juli tahun 2020 Ramalan ini menyeluruh dari general, keuangan, asmara, karir, perasaan, peringatan Dan sebagainya di dalam Zodiac Scorpio di bulan Juli tahun 2020 Ada positifnya dijadikan suatu referensi Ada negatifnya dijadikan suatu kehati-hatian Dan buat yang mau request silahkan tulis di komentar Pasti secara real time akan saya jawab Sudah ada satu deck yang sudah saya ajak sebelumnya Untuk lebih mempersingkat durasi Dan kita awali pembacaan untuk Zodiac Scorpio di awal-awal ini Dari permasalahan yang sering dihadapi oleh Zodiac Scorpio Yaitu permasalahan daripada sisi pekerjaan atau usaha Di sini buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Di sini memang semenjak terjadinya pandemik Seperti saat ini memang ada sesuatu yang memang harus adaptasi ulang Artinya di sini memang daripada sisi pekerjaan Banyak sekali perubahan yang terjadi di dalam pekerjaan kamu Dimulai dari bulan Maret yang lalu Dari pada bulan Maret sampai dengan bulan Juli saat ini pun Yang akan kamu hadapi juga masih akan adaptasi dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru Terutama di dalam sisi pekerjaan kamu Di sini memang terkadang hal ini menyebabkan kamu berada di dalam sebuah tekanan Karena di sini tanggung jawab kamu terhadap kehidupan kamu ini sangat banyak sekali Nah karena tanggung jawab kamu ini sangat banyak sekali Dan lingkungan pekerjaan kamu sepertinya juga sedang dalam sebuah permasalahan Karena masa transisi daripada pandemi yang saat ini sedang terjadi Hal ini menyebabkan kamu berada di dalam sebuah situasi yang sebenarnya Kamu ini bingung Kamu ini bingung menghadapi situasi yang seperti apa Kok kayaknya situasi ini tuh ruwet banget di dalam urusan pekerjaan Maupun di dalam urusan usaha kamu Maka di sini di tengah keruutan kamu ini Kamu berusaha keras yang namanya menata ulang kehidupan kamu Dengan bagaimana caranya agar tidak salah keputusan Bagaimana caranya agar tidak salah langkah Terutama di bulan Juli tahun 2020 ini Yang sepertinya kamu sangat berharap besar di bulan Juli ini Bisa menjadi bulan yang akan membawa perubahan Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio pada umumnya Jadi di sini sepertinya kamu berharap banyak Di bulan Juli ini usaha kamu bisa kembali lancar Bisa kembali mengalir seperti biasanya Tidak ada hambatan Kemudian pemasukan juga cukup lancar Kemudian juga buat kamu Scorpio yang saat ini bekerja Pekerjaan kamu ini bisa lebih menjanjikan Pemasukan yang lebih banyak Dibandingkan saat ini Setengah masuk setengah tidak Sepertinya memang ada beberapa kondisi Yang memang tidak mengenakan Buat kamu daripada lingkungan pekerjaan kamu Ya ini semua memang Apa ya Sebuah kehidupan yang baru Setelah masa-masa ini memang sedikit Apa ya dalam tanda kutip bisa dikatakan Masa-masa sulit tetapi di sini kamu harus Harus menyadari bahwa semua ini terjadi Atas kehendak Tuhan yang Maha Esa Dan maka dari itu kamu harus bisa Apa ya bisa pasrah Bisa pasrah dan legowo untuk menerima Situasi yang seperti saat ini Sedang kita alami bersama Jadi bukan hanya Scorpio saja Tetapi semuanya juga mengalami situasi yang Seperti ini Juga di sini kalau bisa saya katakan Di dalam lingkungan pekerjaan kamu Kamu juga jangan mau terinjak-injak Jangan mau terkekang Jangan mau tertekan Untuk urusan pekerjaan Karena apa Karena di sini Scorpio ini Di dalam lingkungan pekerjaan Kamu itu terlalu peduli Dengan perasaan pekerjaan kamu Dengan bos kamu Sehingga kamu itu mengorbankan Diri kamu sendiri Kalau sekiranya itu tidak menguntungkan Maka kamu harus berani untuk melawan Jangan mau berada di dalam kondisi yang tertekan Mentang-mentang kamu bekerja di situ Terus mereka bisa seenaknya Bisa semena-mena dengan kamu Itu nggak boleh seperti itu Perasaan nggak enak kamu Terhadap lingkungan kerja kamu Itu kalau kamu merasa nggak enak Yaudah kamu harus berani memberontak Karena apa Karena kalau kamu terus-terusan seperti itu Yang ada apa Yang ada malah kamu dalam situasi Yang tertekan terus-menerus Nah Sekalipun nanti di lingkungan pekerjaan Kamu ini sudah tidak menjanjikan Dan kamu di bulan Juli ini Ingin mencari Pelarian yang lainnya Maka di sini juga Bisa dikatakan Di bulan Juli ini Sangat baik sekali Untuk kamu mencari pekerjaan yang baru Yang lebih layak untuk kamu Tetapi di sini Lebih saya sarankan ya Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Untuk berwirausaha Di sini sepertinya Aura Scorpio dengan Gemini ini Hampir sama Lebih bagus kepada lingkungan usaha Dan juga Libra Jadi Gemini Libra Scorpio itu berada di dalam Tri Aura yang sepertinya Hampir sama Jadi di sini usaha mungkin Akan lebih saya sarankan Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Daripada kamu bekerja Sama orang lain Nah jadi Mungkin kesempatan emas Buat kamu Scorpio Yang ingin membuka usaha Di bulan Juli tahun 2020 Sepertinya Apa ya Target kamu di bulan Juli ini Kalau untuk usaha Bisa lebih terstruktur lagi Daripada kamu bekerja Yang sepertinya malah Akda dalam sebuah tekanan orang lain Jadi di sini mungkin 70% Scorpio akan lebih baik Jika dia menciptakan usaha sendiri Oke Semangat terus Daripada lingkungan usaha Dan pekerjaan Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Kemudian selanjutnya Di sini akan saya bacakan Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Daripada Segi keuangan Untuk segi keuangan Di sini ada kartu Six of Cups The Sun Five of Pentacles Dan Seven of Cups Di sini memang Kalau di awal-awal Bulan Juli tahun 2020 Kondisi keuangan kamu Tidak terlalu bagus Artinya di sini memang Di awal-awal bulan Seperti biasa Selalu ada konflik Yang mengakibatkan Daripada kondisi keuangan Jadi ada-ada aja masalah Di bulan Juli tahun 2020 Yang kaitannya dengan Yang namanya uang Artinya di awal-awal bulan Juli Sepertinya permasalahan kamu ini Sepertinya Masih berkutat Tentang masalah keuangan Keuangan dan keuangan Tapi gak usah terlalu khawatir Di sini ada kartu desan Dan ada kartu Six of Cups Yang artinya Seiring berjalannya waktu Di bulan Juli Mungkin memasuki fase pertengahan Kamu sudah bisa mulai Yang namanya Mengendalikan kondisi keuangan kamu Di sini ada kartu Seven of Cups Ada keuangan yang cukup membaik Ada kebahagiaan Dan ada penataan kehidupan kamu Yang lebih baik lagi Daripada Kondisi finansial kamu Atau dalam kondisi yang Seluruhnya Di sini sepertinya Memang kalau di awal-awal Bulan Juli tahun 2020 Permasalahan kamu yang melibatkan Tentang soal keuangan Ini sepertinya akan memuncak Tetapi Memasuki minggu kedua Minggu ketiga Minggu keempat Di sini kondisi keuangan kamu Mulai kamu tata ulang Mulai stabil Dan hal ini Yang harus kamu syukuri Ketika keuangan kamu Sedang dalam kondisi stabil Kamu jangan seperti anak kecil Yang ingin itu Ingin ini Ingin itu Ingin ini Itu banyak sekali Tetapi di sini kamu juga harus bisa kontrol Mana yang perlu Dan mana yang belum perlu Jadi di sini memang Ketika di awal Oke Memang dinamikanya seperti itu Yaitu di awal Pemasukan cukup sedikit Pengeluaran cukup banyak Tetapi Masuki pertengahan Masuki akhir Di situ kamu sudah mulai menyadari Untuk bisa mengendalikan Kondisi keuangan kamu Nah di sini kesimpulannya Di akhir bulan Juli tahun 2020 Kamu bisa lebih bahagia lagi Daripada sektor keuangan Maupun daripada sektor Hubungan asmara kamu Dengan pasangan Walaupun di sini Kalau untuk hubungan asmara Ada beberapa hal Yang memang harus kamu perbaiki Dengan pasangan kamu Terutama di sini Masalah ego Satu sama lain Dengan pasangan kamu Di situ ada kalus Seven of ones Yang artinya Kamu harus bisa Melepaskan Beban-beban yang ada Di dalam Hubungan asmara kamu Jadi hubungan asmara kamu Sepertinya juga Hampir sama dengan Gemini Sebalik lurus Dengan kondisi keuangan Artinya Ketika keuangan kamu baik Maka kondisi asmara kamu Juga baik Karena apa? Karena di sini Scorpio itu Tidak bisa yang namanya Memilah permasalahan Ketika keuangannya bermasalah Maka emosinya Juga akan bermasalah Ketika emosinya bermasalah Ini juga akan Mempengaruhi Kondisi hubungan asmara kamu Dengan pasangan kamu Dan juga di sini Di dalam hubungan asmara Kamu jangan selalu Merasa yang paling benar Terhadap hubungan asmara kamu Terkadang kamu juga ada saatnya Untuk mengalah Ada saatnya untuk berontak Ketika pasangan kamu Marah Kamu harus mengalah Ketika kamu marah Pasangan kamu juga harus mengalah Jadi ketika yang satu tinggi Yang satu rendah Yang satu emosi Yang satu menenangkan Jangan kedua-keduanya Malah emosi Kalau kedua-keduanya saling emosi Memang di sini Scorpio Untuk kontrol emosi Ini masih sedikit lemah Tetapi di sini Kalau kedua-keduanya emosi Yang ada malah saling adu Argumentasi Yang malah tidak menemukan Jalan keluar Daripada permasalahan Yang dihadapi Oleh Zodiac Scorpio Dengan pasangannya Jadi di sini memang Daripada sisi hubungan asmara Semakin dewasa kamu Kamu semakin bisa membedakan Mana yang terbaik Untuk kehidupan asmara kamu Dan mana yang buruk Untuk kehidupan asmara kamu Memang masalah di bulan Juli Kalau untuk masalah hubungan asmara Tidak sebesar bulan Juni Tahun 2020 yang lalu Tetapi di sini Kalau bisa saya katakan Untuk bulan Juli Tahun 2020 ini Sepertinya kamu tetap berada Di dalam kondisi Yang masih cukup bagus Di dalam urusan hubungan asmara kamu Dengan pasangan kamu Jadi di sini kesimpulannya Untuk masalah keuangan Dan masalah hubungan asmara kamu Memasuki pertengahan Dan memasuki akhir Sepertinya akan berada Di dalam kondisi Yang sangat baik sekali Terutama untuk masalah keuangan Dan masalah hubungan asmara Mungkin di awal Akan terasa berat Tetapi tidak usah khawatir Ketika memasuki Fase pertengahan Dan fase akhir Bulan Juli tahun 2020 Semuanya akan terasa Membaik Oke Ini adalah ramalan Ini adalah ramalan untuk keuangan Dan hubungan asmara kamu Yang punya Zodiac Scorpio Di bulan Juli tahun 2020 Dan yang terakhir Daripada sisi Peringatan Untuk kamu yang punya Zodiac Scorpio Untuk sisi peringatan Di sini sepertinya Ada empat hal Yang harus kamu lakukan Yang pertama di sini Ketika ada permasalahan Di antara tiga hal ini Yaitu keuangan Asmara Kemudian pekerjaan Kamu juga harus mencari Kunci Kunci solusi Daripada urusan Ketiga-tiganya itu Jadi di sini Yang paling penting adalah Terasa tanggung jawab kamu Terhadap Permasalahan yang saat ini Sedang kamu hadapi Di sini untuk masalah keuangan Tadi sudah saya katakan Akan terasa berat di awal Nah Ketika akan terasa berat di awal Ini Pemasukan berkurang di awal Pengeluaran banyak di awal Bulan Juli tahun 2020 Maka kamu harus punya Kunci Harus punya solusi Bagaimana cara mengatasi hal ini Jadi kalau kamu bisa Mengatasi hal ini Maka insya Allah Ketika di awal Bulan Juli Kondisi keuangan kamu Masih tetap berada Di dalam kontrol kamu Kemudian yang kedua Untuk masalah hubungan asmara Seperti yang saya katakan tadi Harus saling merendahkan ego Merendahkan emosi Ketika yang satu marah Yang satu juga harus menenangkan Jangan kedua-keduanya emosi Yang ada malah Keduanya saling beradu argumentasi Yang malah tidak saling menemukan solusi Kemudian terakhir Untuk masalah pekerjaan dan usaha Seperti yang sudah saya katakan tadi Di tengah situasi yang seperti ini Sepertinya untuk masalah pekerjaan Ada sedikit masa-masa transisi Nah ketika berada di dalam masa transisi ini Sepertinya kamu menyadari Beban pekerjaan kamu ini Tidak sebanding dengan usaha kamu Oleh karena itu Kamu juga harus mencari kunci Mencari solusi Bagaimana caranya Untuk sisi pekerjaan kamu ini Bertahan atau meninggalkan Nah tetapi tadi saya katakan Untuk kamu yang usaha Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Di bulan Juli ini adalah fase yang baik Apabila kamu ingin Berusaha sendiri Atau Berwirausaha mandiri Ini adalah dari segi peringatan Dari segi perasaan Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Semoga ini bisa dijadikan Suatu referensi apabila positif Dan jika ada negatifnya Bisa kamu dijadikan Suatu kehati-hatian Dan ini adalah ramalan Zodiac Buat kamu yang punya Zodiac Scorpio Di bulan Juli tahun 2020 Resoner tidak resonate Semua nanti akan kembali Kepada moon and racing kamu Dan sekali lagi Buat yang mau bertanya Silahkan tulis di komentar Pasti secara real time Pasti akan saya jawab Oke Sekian dari saya Mohon maaf bila ada kesalahan Jaya Jaya Wijayanti Jaya Wati Diningrat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video yang berikutnya Sampai jumpa di video yang terbaik Jaya 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 blev